Bapak-bapak ini tuh ketakutan banget gara-gara pas dia foto istrinya baru sadar Ternyata di belakang istrinya ada penampakan tangan anak kecil kayak gini Kalo liat fotonya dari bawah sampe atas bener-bener gak keliatan sosok kepala maupun badannya Cuman keliatan tangannya doang Gara-gara ini istrinya jadi takut pergi ke taman lagi Belum lagi ada penampakan salah satu mobil juga kayak gini Pas fotoin anaknya tiba-tiba ada bayangan kayak gini Sosoknya itu tinggi besar laki-laki Berdiri di sebelah mobil kayak gini Dia tuh fotonya anaknya sampe dua kali Tapi foto kedua itu bener-bener gak ada penampakan apa-apa Bener-bener kosong kayak gini Bahkan setelah itu dia cek lagi di belakang mobil ada siapa sih Ada tempelan apa sih Ternyata gak ada stiker apa-apa Dan setelah kedua foto dianalisa sama Alinya Ternyata ada hal-hal yang tadinya kita gak sadari Ternyata ada guys selanjutnya dua Bapak-bapak ini ketakutan karena nangkep sosok misterius tangan Yang muncul dari balik badan istrinya kayak gini Akhirnya foto ini tuh dianalisa sama Alinya Dan harus diperhatiin bagian sini Ini semacam di luar dari rok istrinya Kayak ada muncul gitu warna putih kan Dan kemungkinan itu adalah anak kecil yang gak sengaja Berdiri di bagian belakang istrinya Dan anak kecil itu entah sengaja pengen difoto Atau mengambaikan tangan kayak gitu ke kamera Setelah di recreate fotonya kayak gini Persislah akhirnya muncul kayak gini Muncul disini dan muncul di belakang Jadi kemungkinan itu bukan penampakan Tapi emang ada sosok anak kecil di belakang Di foto kedua itu ada semacam bayangan pria tinggi gede Di balik pintu kan Setelah diteliti sama Alinya Ini kemungkinan adalah stiker Tapi stikernya itu adalah yang udah dicabut guys Jadi contohnya gini nih Stiker biasa ditempel kayak gini Diterik matahari yang bakal mengeringkan Setelah stiker dicabut Dia akan tetap meninggalkan noda Yang mungkin gak keliatan kasat mata Tapi itu akan dengan mudah tersangkap kamera Nih keliatan kan bercak-bercaknya Cewek ini ngaku bisa melihat dalam keadaan mata tertutup Tapi kali ini ada rahasia dia yang akhirnya terbongkar Dan ini bikin malu banget Cewek asal Vietnam ini bukan cuma terkenal di Vietnam Tapi udah diundang ke acara-acara di Jepang Dia ngakunya punya mata ketiga Yang kadang-kadang ada digidat, dipipi, di hidung Dan ini adalah kacamata gelap yang dia desain sendiri Dengan kacamata buatan dia Dia bisa baca koran dalam keadaan gelap kayak gini Dan ini bener semua Akhirnya produser di SBS ngetes nih dia dengan cara gambar Dia suruh ngikutin gambarnya Dan kali ini gambarnya bener semua Tapi tim SBS gak mau nih pakai kacamata dia doang Dicek lah pakai kacamata renang yang digelapin Di dalamnya matanya itu dikasihin lakban sama kertas Dikasih nih dia soal matematika Tapi kali ini ada yang aneh guys Kalian perhatiin deh Dia ngeliat kayak dari samping kayak gitu Tapi disini dia ngakunya Mata ketiga itu sekarang ada di hidung Dites terakhir ini nih Matanya semuanya dilakbanin Dan bener-bener gelap Dan kali ini ada rahasia dia yang terbongkar Dan bikin malu lanjut perdua Cewek ini ngaku-ngaku bisa ngeliat dalam keadaan mata tertutup Tapi setelah ini ada rahasia dia yang terbongkar Dan itu bikin malu banget Pertamanya pakai kacamata dia Bisa nih dia nilurin gambar-gambar Setelah ini dia pakai kacamata renang Yang ditutup Dan ini udah mulai agak aneh guys Dia ngeliat dari samping kayak gitu Gara-gara katanya mata ketiga itu udah di hidung Nah setelah itu Produser SBS nyoba untuk nutup matanya full Pakai lakban kayak gini Dan itu susah banget karena semua ketutup Pas ditunjukin kartu dari jarak jauh kayak gitu Dia udah mulai nih Bentar-bentar-bentar Kok kayak laga pusing ya kepala saya Dia mulai nih kayak agak heboh gitu Tarik nafas buang nafas Dan disini ada celah yang terbuka ternyata Dan disini dia ngomong katanya Ada kertas-kertas cuman saya gak tau kamu megang apa Akhirnya dites pakai angka nih Angka tiga kan Dan disini akhirnya dia salah nyebut Guys angka empat Dan dia bilang udah-udah jangan rekan saya lagi Energi saya udah habis Setelah saya pusing Dan dia bilang katanya energinya udah habis Dia gak mau ngelakuin hal itu lagi Dan yurut timnya untuk pulang Nenek ini laginya ada cinta pertamanya Yang dia temuin 40 tahun lalu Dan setelah dicari ternyata ketemu guys Jadi zaman dulu dia itu pernah blind date Sama seorang pria Dimana pada saat itu mereka saling jatuh cinta Dan langsung kayak deket banget Tapi waktu itu cowoknya tuh harus pergi sekitar 1 tahun Dan ceweknya tuh sendirian Karena kepikiran nih cowok gak bakalan balik lagi Akhirnya dia menikah guys Tapi gak lama dari situ ternyata cowoknya pulang Dan mereka ketemu lagi ketika ceweknya udah hamil Mereka kaget banget dan akhirnya harus berpisah Akhirnya ibunya menjalani kehidupannya sehari-hari Dengan rasa bersalah Dan dia sekarang menjadi seorang supir taksi Dan waktu itu dia sempat gak sengaja Denger penumpangnya itu kayak ngomongin masa lalu Dan itu mirip sama masa lalu dia Tapi karena ketakutan dia gak sempat ngomong apa-apa Sampai akhirnya tim dari SBS mencoba mencari tahu Siapa sih bapak-bapak itu Dan pas dicari tahu ke beberapa tempat Ternyata dapet nomor teleponnya Dan ternyata itu bener bapaknya Dan abis ini dia diketemuin lanjut Nenek ini lagi nyari cinta pertamanya dia Yang kepisah 40 tahun lalu Dan setelah ini ketemu guys Cowoknya ini berencana untuk pergi 1 tahun Dan akhirnya nanti kembali Tapi si ceweknya ini merasa si cowoknya gak bakalan balik Dan akhirnya sampai si cewek ini Perpisah karena keadaan dan sudah menikah Ibu ini menjalani sehari-harinya menjadi seorang supir taksi Dan waktu itu sempat dicari siapa sih si bapak ini Setelah menelusuri beberapa tempat Sampai akhirnya ketemu Teleponnya si Pak Kim ini Dan dia mengkonfirmasi Kalau misalkan dia pernah mengalami blind date 40 tahun lalu Disini dia cerita Dia itu pergi karena menenangkan diri Setelah mengalami kebangkrutan Pas masa mudanya Dan dia masih berharap sama si cewek itu Tapi setelah dia balik Dia sakit hati banget Karena dia udah nikah Dan setelah ini mereka bener-bener ketemu Dan masih inget semua kenangan masa lalunya Dan akhirnya si nenek ini seneng banget Karena selama ini dia udah mencari selama 40 tahun Gara-gara nyuruh saudaranya Untuk makan banyak atau mukbang Di depan Youtube Supaya views dan duitnya banyak Dia malah berakhir mengerikan guys Ini parah Nodobato kecot Jadi cowok ini tuh baru aja dipecat dari kantornya Dan dia ngeliatin nih orang mukbang Kok kayaknya duitnya banyak banget Banyak fansnya Caranya cuma makan doang Dia juga pengen punya duit Bukan cara gampang kayak gitu Tapi dia gak bisa makan banyak nih Sampai dia inget Dia tuh punya saudara Yang gengut banget Dia yakin nih Saudaranya tuh pasti maulah Disuruh makan banyak Akhirnya Dia dateng ke rumahnya Bawain banyak banget makanan Saudaranya kaget dan seneng banget dong Karena dia emang demen makan Tapi syaratnya Katanya gue rekam ya Dia bilang Nanti kita bakalan terkenal Dan duitnya gue bagi dua ya Saudaranya Karena demen banget makan Nge-iain aja dia makan Sedikit-sedikit Viewsnya mulai naik nih Karena makannya tuh cepet banget Penonton tuh udah mulai heboh nih Udah pada heran Gila ini orang Gila banget Sampai akhirnya penonton Youtube Itu pada kaget Dan pada ketakutan Gara-gara nyaksiin sesuatu Dan ini serem banget Nge-tepadu Gara-gara Maksa saudaranya yang gendut Untuk makan banyak Atau ngukbang Di depan Youtube Supaya views Dan duitnya gede Hal mengerikan terjadi Serem banget Awalnya dia seneng nih Dibawain makanan Dan dia bilang Katanya bakal direkam Duitnya bagi dua kan Awalnya dia makan pelan Pelan Viewsnya udah mulai naik nih Udah mulai naik Penonton udah mulai seneng Semua penonton tuh Yang ladingnya live-nya Nontonnya siapa Pada lari ke dia Dan pada kaget Kiliannya orang Makannya cepet banget Banyak banget Penontonnya malah nantangin Ayo makan lagi yang lebih cepet Minum juga ayo Buruan yang lebih cepet Ngeliat kayak gitu Dia makin seneng dong Ah duitnya buat gue aja Dia kan bodoh katanya Sampai akhirnya Makanannya udah mulai abis Udah mulai abis Udah mulai abis nih Tiba-tiba penonton pada ketakutan Tau gak kenapa Makanan udah abis Tapi dia tetep ngunyah Dan kalian tau siapa yang dikunyah Dia lagi makan Pas kenyang Eee gitu Tiba-tiba keluar kacamata Ternyata saking kalap Dan kelaparannya Saudaranya yang tadi Dimakan Satu rumah ini ketakutan Gara-gara TV Di rumah mereka itu Sering nyala sendiri Padahal gak ada yang mencet Bahkan tengah malem Jadi ini tuh kejadian Yang lumayan aneh banget guys Mereka tuh sering banget Ngeliat TV mereka tuh Nyala sendiri Padahal mereka mungkin Lagi tidur Lagi pergi Setiap dia nanya orang rumah Apakah ada yang nyalain TV Dia bilang Gak ada Gak ada yang nyalain sama sekali Dia matiin lagi Kayak gini Tadi dia dimatiin Sekarang pas lagi siap-siap Dia tiba-tiba TV-nya nyala lagi Dia jadi bingung dong Ini sebenernya ada masalah Apa sih nih Padahal nih Kalau dipencet Ini mati Terus gak lama Dia bakalan hidup lagi Padahal tombolnya itu Gak dipencet Akhirnya dicek dong Apakah TV-nya yang rusak Ternyata pas dicek TV-nya gak rusak lama sekali Bahkan setelah baterai remote Dicabut Tetep nyala tuh TV Sampai dipasang CCTV kayak gini Untuk ngeliat apakah bener Ternyata bener Nyala sendiri guys Ternyata menurut ahli Ini kemungkinan adalah Bukan masalah TV Tapi infra merah di remote Karena barang-barang di rumah tangga Itu banyak banget Yang pake infra merah Selain remote juga Pertama Dia nilai itu Dari semacam colokan kabel gitu Ternyata bukan dari sini Ternyata masalahnya Ada di adapter wifi Yang dinyalain 24 jam Dan udah mulai error Infra merahnya Sehingga itu Ditangkep sebagai remote Sebagai sinyal Untuk mematikan TV Jadi jangan nyalain hantu lagi ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.